Saudara, percepatan vaksinasi terus dilakukan. Vaksinasi juga menyasar ke pusat perbelanjaan di Kota Ambon dengan menargetkan 500 dosis untuk tahap 1 dan 2. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon, Badan Intelijen Negara Daerah Maluku, menggelar vaksinasi. Vaksinasi kali ini menyasar pusat-pusat perbelanjaan dengan menargetkan 500 dosis vaksin COVID-19 tahap pertama dan kedua. Terdapat empat jenis vaksin yang digunakan yakni Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Vaksinasi yang dikelar di pusat perbelanjaan dinilai memudahkan warga karena tidak harus lagi mencari lokasi vaksinasi. Selain itu, tidak perlu mengantai lama untuk sekedar vaksin COVID-19. Vaksinasi masal dengan sistem door-to-door hingga menyasar pusat perbelanjaan terus dilakukan untuk mendorong capaian vaksinasi. Lebih mempermudah sih soalnya biasanya kalau vaksin kan harus cari fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksin. Tapi ini saya niatnya kesini mau belanja tapi ternyata ada fasilitas yang menyediakan vaksinasi gratis. Terus, tidak usah antri panjang-panjang kita datang langsung di vaksin. Jadi menurut saya mempermudahkan. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.